Intro Syederalun, isak tangis keluarga yang sedari pagi menunggu kedatangan Mauri berusia 44 tahun yang mengalami kecelakaan kerja di Malaysia seketika pecah Begitu tiba sebuah mobil berwarna putih di halaman rumahnya di kampung Belangkandis, kejamatan Bandar Pusaka Aceh, Tamiang pada Senin 20 Juni 2022 sore diselimuti suasana haru Peluk dan cium serta tangis pecah dari seorang ibu tatkala melihat putranya bernama Mauri turun dari dalam mobil Mauri yang pergi ke Malaysia dalam keadaan sehat tapi tiba dengan pipi sebelah kanannya terbungkus berban dan selang menjorok ke dalam lubang hidung kanannya Kepulangan Mauri ke tanah kelahirannya ini difasilitasi oleh anggota DPR Aceh, Asri Zalha Asnawi dan Ketua Komunitas Biren Bersatu di Malaysia, Haikal Kepada serambinus.com, Asri Zalha mengatakan bahwa dirinya langsung menjemput Mauri di Bandar Kuala Namu, Sumatera Utara pagi tadi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Perwakilan keluarga Mauri mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah diberikan Asri Zalha dan relawan masyarakat Aceh di Malaysia yang mau memfasilitasi kepulangannya Sementara itu, Asri Zalha menceritakan kondisi Mauri selama 3 tahun merantau di Malaysia hingga akhirnya harus terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan kerja Anggota DPR Aceh, Fraksi PAN itu berpesan kepada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Tamiel Jika ingin bekerja di luar negeri, maka bekerjalah secara resmi Selain Mauri, seorang warga kampung Belangkanis juga menjadi korban kekerasan dan penyekapan oleh majikannya selama 8 tahun ia adalah Lili Herawati Lili Herawati juga diketahui berangkat dan bekerja di Malaysia melalui sebuah agen yang tidak resmi Sebagai pejabat, saya tidak bisa melarang orang untuk tidak merantau Negara kita, daerah kita belum mampu menyiapkan lapangan pekerjaan yang baik yang cukup, sehingga tidak ada pilihan Terkadang orang pergi ingin merubah nasib Tapi kadang-kadang seperti Bang Mauri, seperti si Lili, anak bu, Rahimah Itu semuanya kan niatnya Niatnya berjuang, tapi Kadang Untung belum bisa edai Balat, tidak dapat ditolak Cuman pesan saya Kalaupun besok ada orang kampung kita yang mengurangkan Cukupkan kemampuan Cukupkan skill-nya, cukupkan kehadiannya Cukupkan dokumen-dokumennya Cukupkan juga agennya itu yang membawanya itu betul-betul yang bertanggung jawab